Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana metode kepolisian untuk mengidentifikasi masyarakat apa kaum intelektual untuk siapapun, sing diradikal, sing tidak radikal. Gitu ya kira-kira ya? Oke, mudah-mudahan ini nanti bisa menolong kita semua untuk semakin rukun. Silahkan berikutnya, mas. Maturnuun. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bayangkara Republik Indonesia yang ke-72. Semoga semakin dicintai oleh rakyat. Pertanyaan saya, oh iya kebetulan nama saya Taufik, saya dari Surabaya dan kebetulan Ya saya dari Surabaya dan kebetulan Bapak Erick ini teman SMA di Surabaya, SMA Negeri 2, Surabaya. Saya terima kasih kepada Bapak Erick telah mengundang kami bersama teman-teman dari SMA 2, Surabaya. Cuma tadi sempat ditanya Pak di depan, ada undangannya, ya WA ini tak tuduh, no. Gila aku diundang sama Pak Erick. Pertanyaan saya Pak kepada polisi, ya mungkin gak tahu pertanyaan atau enggak ya. Jadi gini, kenapa ya ketika ada rahasia polisi, saya lewat, kebetulan saya gak pakai helm, di Bengoi, mas-mas, ada cegatan, nangkono. Iya karena saya bukan maling gak popol, aku maling. Terus dikandani, mas ada cegatan polisi, nangkono. Oh, supun-supun yuk. Nah, saya punya pertanyaan, apakah ini masyarakat lebih bolo karu rakyat, gak ngerti yang di Bengoi, kumbo maling, buka, di Bengoi, dikandani, nangkono, ada cegatan. Nah, jadi, ya kira gak tahu ya Pak, itu pertanyaan atau mungkin kritik sosial. Sampai sekarang itu saya kalau lewat, ada cegatan, gak peduli sih yang lewat iku, buka ngapi, buka maling, run more, mesti di Bengoi, mas, nangkono cegatan. Lelah sih di Bengoi, maling lah, seneng Pak, malingnya Pak. Ya, begitu Pak. Matunun, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang mahasiswa, ini pertanyaan sosiologi. Ya, ini pertanyaan mengenai sifat-sifat dan perilaku masyarakat, kecenderungannya, keberviahannya, dan seterusnya. Ini urusan psikososial. Nanti insya Allah semua akan dijawab dengan baik. Dan terima kasih kepada sahabatnya Pak Erick ya, waktu SMA. Menasibirodok CJ. Ini gak masalah, gak masalah. Ya, mas, berikutnya mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim, asal Mojogerto. Pertanyaan saya begini, tugas utama dari Bapak Kepolisian itu apa? Dan apakah mengutamakan keluarga dulu, dirinya sendiri dulu, atau masyarakat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya menjadi katalisator sedikit untuk supaya jamaah juga merasa memiliki terhadap setiap pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau ini pertanyaan mengenai skala prioritas. Nek seorang polisi, skala prioritas itu apa? Sehingga tetap nomor C, apa? Nomor Lur, apa? Nomor T, apa? Sob, ini beda-beda. Nek rakyat, skala prioritas boleh gini, nek polisi boleh begitu, dan seterusnya. Ini soal skala prioritas, karena selama ini kita ribut itu karena silang sengkarut skala prioritas. Di dalam beragama saja kita tidak ngerti, kadang kita lebih menghentikan yang sunat daripada yang wajib. Kita bertengkar mengenai muamalah padahal teorinya teori mahluk. Dan seterusnya. Jadi ini sangat penting pertanyaannya. Dan kalau mendengar pertanyaan, jangan berhenti pada pertanyaannya, tapi Anda harus punya imajinasi dan elaborasi atau proyeksi kepada situasi atau yang lain. Karena masalah keamanan sebenarnya adalah juga masalah agama. Adalah masalah tafsir, masalah pemahaman, masalah intelektual, dan seterusnya. Terima kasih untuk Anda. Berikutnya, yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebtran Trihadanto dari Desa Tambarocok, Kecampatan Gura, Kabupaten Kediri. Yang pertama, tolong penjelasannya untuk Cak Nun. Pertanyaannya, bagaimana Cak hidup yang sejati itu? Dan Ben Amrih P caranya, Ben gak susah. Rancu duwe, ya gak susah. Loro, ya gak susah. Caranya berikut. Yang kedua, untuk bapak polisi. Sekarang kan, marak balapan liar. Saya sendiri juga suka itu. Kan sekarang kan, itu kan di, sama polisi kan gak boleh. Karena liar. Lah bagaimana solusinya, agar menyalurkan hobi, untuk itu. Bagaimana kalau dibagikan tempat sendiri, atau bagaimana, biar tetap hobinya tersampaikan, dan juga tidak melanggar. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sangat bagus. Ini pertanyaan sendiri, sudah menawarkan solusi. Memang orang hidup seperti itu. Memang orang hidup itu gini, sampai sekarang bahkan, misalnya tinju, itu kan melembagakan naluri, untuk kompetisi. Dalam arti bertabrakan, dan beranteman-anteman. Sekarang sampai ke tingkat MMA, yang sangat populer. UFC, Pride, World, Glory World, dan seterusnya. Itu juga supaya, kalau nanti gelut, ayo. Di sini. Temenan, kita hanya, yuk depan-depan, ayo. Ojuk liar di jalan. Itu maksudnya menggunakan ya. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan ada solusinya. Tapi misalnya, gak ada teman, solusi yang sifatnya resmi, yuk jalannya sederhana poso. Yuk menahan diri. Kayak kan lu, arek lanang gurung rapi lah, aku tuh menahan diri ya. Masuk wit-witan kok sasa-saya. Hayo yang apa, cak? Ya, gak apa, ya aku ngerespon. Soalnya, beliau juga kan susah. Masa, masa Polres disuruh, bikin arena balap, kan ya gak mungkin juga. Harus ada kerjasama dengan investor, dengan pihak kabupaten, dan seterusnya. Tapi saya, sebagai bapakmu, mbahmu, aku menyarankan, mulanya wingi poso. Poso itu kan siam. Itu poso teknis, dari subuh sampai maghrib. Di Quran, yang disebut poso Ramadan, itu mengaku kata siam. Tapi kalau, ada kata lain, namanya soum. Soum itu, puasa, dalam arti, apa saja, dimana kamu menahan diri. Tidak hanya soal panganan. Apa saja yang kamu menahan diri, itu namanya soum. Nah, orang yang senang balapan, eh senang balapan, gak onok mediane, timbangan ikon liar, sehingga gak, mending awak mu soum. Menahan diri, dan, kamu puasa, kamu lebih sehat mentalmu. Ini ya? Aku ya kepengen, dengan temikon, jadi tapi poso aku. Rahimu kan aku ambil mu. Iya, tegara ya. Anu, rahimu, cocoknya tak apa, no? Eh? Sangonim, mbahmu ya. Ini gak jelas, ini ya. Ini dia, ya aku guyon pak, gara-gara. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dia, bagus pertanyaannya, dan bahkan menawarkan solusi. Terakhir. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Pengalakan nama saya, Deden Ahmad, dari Tanggrang. Dari Tanggrang, benar. Saya itu adalah, penikmat, penikmat jalan. Penikmat jalanan, saya lebih suka di jalan. Dalam arti, di jalan itu, saya lebih tenang. Terkadang, tapi terkadang, ketenangan saya itu terganggu. Terganggu dengan polisi, tapi bukan, bukan. Bukan polisi ini, bukan. Polisinya, polisi tidur. Polisi tidur. Polisi tidur yang katanya, tanggul pengaman. Dan itu pun, dapat undang-undang, dari Menteri Perhubungan, di, apa itu, ada undang-undangnya, untuk membuat, polisi tidur. Dan polisi pun, berhak, menghancurkannya, jika tidak sesuai. Jadi, saya bingungnya, pertama, dihancurkan, tapi, diperbolehkan. Karena memang, mungkin ada peraturan, buat tanggul ukuran-ukurannya. Tapi, saya mikirnya, ya, maksudnya, enggak usah, kalau mau dibikin, peraturan bikin, ya bikin, kalau enggak, ya enggak. Itu solusi yang didapat, oleh Menteri Perhubungan. Dan, mungkin, apakah ada, solusi kelanjutannya? Gitu kan. Buat kami, pengendara, sebelum kami, bertemu dengan, polisi tidur, dengan kata, itu kan, buat orang-orang yang, ngebut, yang balap liar tadi, itu, kadang, polisi solusinya, dengan membuat tanggul, yang balap liar, agar enggak balap liar. Apakah ada solusi lain, untuk hal seperti itu? Terima kasih. Ini juga sangat bagus, Pak Kapolres, sebelum saya berikan ini, juga pertanyaan sangat bagus, karena, itu keputusan yang radikal, dari pihak pemerintah. Pokoknya, gak rundung-rundung, langsung dikai polisi tidur. Sama dengan lampu merah, itu contoh radikalisme. Mandek. Benuh kan? Nah, itu kenapa? Karena kita hidup bersama. Jalan itu bukan hanya milikmu, tapi juga milik orang lain. tidak semua orang punya disiplin seperti kamu. Ada banyak orang lain, tidak berdisiplin. Kadang, lampu kuning, di perempatan tempat, tergantung cara berpikirnya. Yang kita ingin, yang ini. Yang berpikir. Yang itu kuning terus saja. Yang itu, yang itu kuning. jadi letak pelanggarannya, tidak pada motornya, tapi pada cara berpikirnya. Yang ingin jik kuning, yang ingin jik, yang saya ingin jik. yang itu kuning. Nah, itu sebenarnya, jadi nomor satu, keamanan, ketertiban, nomor satu adalah, mindset pikiranmu sebagai manusia. nah ini dari mana dari Tangerang ini hobinya jalan Rabi goyondek jalan nuroni bujun indik jalan jadi saya mikirnya kenapa jalannya gitu bukan orangnya yang diurus kalau saya sebagai jalan gitu saya jalan kenapa aku dibuat seperti ini itu kenapa saya dibikin tanggul saya enggak masalah gitu kan biarkan oke gitu mungkin paham dan mengerti sebenarnya kan ini kan tagihan demokratisasi Mbok kalau ngambil keputusan apa-apa itu tetap yang menyangkut langsung masyarakat Mbok ada musawarah juga dengan masyarakat entah bagaimana caranya akan kira-kira gitu maksudnya dia sangat sangat bagus ini Pak yang namanya ini yang namanya bernegara yang ini kirembuk kayak kayak gini dan saya senang sekali ada kedekatan hati antara kepolisian dengan rakyatnya gitu dan ngomongin terus terang ikut banyak kebutuhan aku ya seneng ngomong ngundi wani deh ya gitu dan seterusnya jadi teman-teman sekalian saya ingin anda bersyukur dan tepuk tangan untuk kebersamaan kita kekuyupan kita ya sekarang kita dengarkan bersama Pak Kapolres terserah langsung menjawab atau menyugaskan siapapun saya serahkan sepenuhnya ya terima kasih Janun untuk pertanyaan nomor satu saya rasa nggak perlu dijawab ya mas ya pokoknya mungga pangkungnya Alhamdulillah kan terus pertanyaan nomor tiga jawabannya agak susah tapi saya rasa kita bersama aja Pak sakjani aku nggak ngundang awakmu aku ngundang Cak Nun kamu yang datang kan gitu kan kayaknya saya ngundang kamu saya nggak ngundang kamu Pak saya ngundang Cak Nun tapi kamu yang datang karena kamu seneng sama Cak Nun ya Maternun yang nomor dua mungkin sedikit salah satu bahasan yang saya sampaikan ke Cak Nun tentang radikalisme bibit-bibit radikalisme memang pada saat bom di Surabaya orang semua kaget orang kenapa yang berpendidikan orang kenapa yang bukan juga orang susah rumahnya di daerah yang cukup elit ternyata mempunyai bibit radikalisme yang tinggi bagaimana polisi membedakan memang sudah ada sebenarnya kita sudah membuat ciri-ciri dari beberapa orang yang bisa dikatakan sebagai bibit radikalisme ada memang namun kita terhambat dengan adanya perundang-undangan yang ada sehingga pada saat itu kita tidak bisa bertindak untuk menghalau bagaimana mereka membuat menjadi sebuah teror terhadap masyarakat sehingga kejadian Surabaya sekejadian di Surabaya akhirnya turunlah rancangan undang-undang tentang terorisme mungkin itu mungkin kalau ciri-cirinya dan lain-lain mungkin rekan-rekan sudah lebih tahu karena disampaikan ke beberapa media nasional baik media cetak maupun media audiovisual untuk yang pertanyaan dari Ngurah kenapa balapan-balapan liar tapi tadi pertanyaan pertama kan karena kalau nanya yang gak liar tanya ke Pak Wabup bagaimana kapan dan dimana bikin sirkuitnya karena kalau di kepolisian kita hanya eksekutor saja ya kalau sirkuitnya terserah Pak Wabup kalau lokasi dan lain sebagainya hanya waktu nanti Pak Wabup yang bicarakan tapi kurang setahun setengah menembut nah gitu kan untuk jendengan yang dari Tangerang maternun sudah hadir jauh-jauh dari Tangerang disini butuh waktu mungkin 2-3 hari ya 2-3 hari tadi saya juga lihat mulai siang sudah datang kalau gak salah jendengan tadi ya ada ya beberapa orang dari Tangerang ya datang ke masjid maternun sudah hadir mungkin kalau masalah tentang polisi tidur itu ada aturan-aturan dari Kementerian Perhubungan berapa jaraknya jalan mana saja yang boleh untuk dibangun polisi tidur kalau jalan raya gak boleh jalan raya jelas gak boleh jalan raya gak boleh bahasanya pun cukup provokatif polisi tidur provokatif sekali padahal polisi ini ya kalau tidur di rumah bukan di jalan saya rasa itu aja dulu saya rasa itu aja terima kasih Pak Polres Alhamdulillah beberapa hal sudah dijelaskan saya ingin saya tidak menolong siapa-siapa saya menolong kebenaran aja kalau kalau saya diberikan jadi polisi itu sebenarnya gini hidup itu kan onok weneh onok waw meraya antara weneh karawah itu ada sistemnya ada sistem ada mekanisme ada metabolisme dan seterusnya nah polisi itu atau kalau bahasa modernnya bahasa kampus ada input ada output ada hulu ada hilir nah polisi itu urusannya hilir sebenarnya pokoknya onok kedatian onok wong ngampleng wong terima kasih